Pada tanggal 24 Juni 2023, dunia dihebohkan oleh berita pemberontakan di Rusia. Pemberontakan yang dilakukan oleh perusahaan militer swasta bernama Wagner Group tersebut sempat dikabarkan bakal memantapkan barisan dan berjalan ke ibu kota Moskow itu sendiri. Namun, setelah hirup pikok yang terjadi, bos Wagner, Yevgeny Trigozin, akhirnya menyepakati genjatan senjata dan menegaskan ambisinya bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh Wagner murni merupakan protes terhadap Kementerian Pertahanan Rusia. Menariknya, meskipun sudah menciptakan kegaduhan di Rusia, Prigozin malah diizinkan sama Putin untuk pindah ke Belarus. Padahal, sebelumnya banyak yang prediksi kalau dia bakal dibunuh karena dianggap udah mencoreng citra strongman Om Putin. Nggak cuma itu, Prigozin beberapa waktu kemarin justru menjengin fotonya bareng seorang diplomat asal Afrika ketika menghadiri pertemuan di kota St. Petersburg. Tentunya keanehan ini pantas membuat kita bertanya-tanya. Mengapa Prigozin bisa seakan dibebaskan begitu saja oleh Putin setelah sebelumnya membuat citra Putin agak goyang lewat seruan pemberontakan? Well, inilah misteri kongkali-kong Putin-Prigozin. Albert Einstein pernah berkata, Meskipun realitas terkadang terlihat begitu meyakinkan, seringkali apa yang tersirat di dalamnya justru menyimpan makna yang sangat berbeda. Dan bisa jadi, apa yang sebenarnya terjadi dibalik pemberontakan Wagner mencerminkan agenda politik yang berbeda dengan apa yang kita lihat di media-media. Sebagai fakta menarik, semenjak pemberontakan Wagner meletus, setidaknya sudah ada enam politisi atau enam orang yang pernah terlibat dalam politik di Rusia dikabarkan meninggal secara misterius. Salah satunya adalah Anton Sherpenikov, pemimpin perusahaan IT terbesar di Rusia, ICS Holding. Anton ini ditemukan meninggal mendadak di kantornya. Dan menariknya, perusahaan yang dipimpinnya itu menurut Badan Intelijen Rusia, FSB, diketahui sebagai perusahaan yang bisa memantau obrolan online para warga Rusia. Meskipun hanya asumsi semata, kematian-kematian misterius itu membuka dugaan bahwa bisa saja pemberontakan Wagner kemarin sebetulnya bagian dari desain politik antara Prigozhin dan juga Putin. Karena dengan membuat drama pemberontakan, orang-orang yang mungkin selama ini tidak suka dengan keputusan perang Rusia di Ukraina akhirnya bisa dipancing untuk kemudian dieliminasi. Apalagi Prigozhin diketahui merupakan salah satu orang yang paling dekat dengan Putin. Sejak 20 tahun lalu, ketika Prigozhin hanya menjadi seorang pemilik restoran di St. Petersburg, Putin lah yang membawanya terlibat dalam urusan pemerintahan dan membesarkan bisnis Prigozhin. Walaupun kemungkinannya ada, tapi tetap saja sulit untuk dipercaya Prigozhin rela mengorbankan nyawa dan kepercayaannya dengan pemberontakan kemarin. Nah, kalau dugaan ini benar, bisa jadi nih guys. Putin dan Prigozhin sebenarnya menjalankan salah satu strategi bertempur yang paling efektif dari 36 Strategems, yaitu Stomp the Grass to Scared the Sneak. Makna dari strategi ini adalah jika Anda ingin mengetahui di mana musuh Anda, maka Anda bisa membuat mereka menunjukkan dirinya dengan melempar provokasi. Buat yang belum tahu, 36 Strategems ini adalah esai soal strategi dalam perang dan politik dari Tiongkok abad ke 6 Masehi. Dalam kasus pemberontakan Wagner, pemberontakan tersebut dijadikan sebagai umpan untuk orang-orang yang selama ini tidak suka dengan kepemimpinan Putin di Rusia. Bisa jadi nih, dengan melihat ada potensi pemberontakan, orang-orang itu akhirnya mendukung narasi palsu dari Wagner dengan harapan rezim Putin bisa diganti. Kalau misalnya dugaan ini benar, maka mungkin saja. Alih-alih membuat Putin lemah, pemberontakan Wagner justru membuat Putin kuat. Karena ia bisa melihat siapa saja musuh-musuhnya yang selama ini bersembunyi di balik selimut. Dari sini kita bisa belajar bahwa dunia politik adalah dunia yang penuh dengan ilusi dan tipu muslihat. So, pelajarannya adalah jangan pernah menelan berita secara bulat-bulat. Karena bisa jadi tujuan dari munculnya berita itu sangat berbeda dengan apa yang disampaikan. Begitulah kira-kira asumsi mengapa Prigozine sampai saat ini dibiarkan bebas oleh Putin. Menurut kalian bagaimana? Apakah pemberontakan Wagner hanya konspirasi? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton!